Si Meneke Jaksan Agung yang mencopot sementara jabatan Jaksa berinisial EKT yang diduga melakukan pemerasan terhadap keluarga tersangka narkoba dengan nilai 80 juta rupiah. Oknum Jaksa tersebut saat ini sudah dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Seorang Jaksa berinisial EKT di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara viral di media sosial. Lantaran diduga memeras ibu dari seorang tersangka narkoba sebesar 80 juta rupiah. Kini Oknum Jaksa EKT telah dicopot dari status Jaksanya dan bersama orang tua tenaga honore tengah menjalani serengkaian pemeriksaan bidang pengawasan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oknum Jaksa tersebut kita sebut terlapor ya, kalau di SOP di pengawasan itu terlapor. Saat ini diperiksa di bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan dirinya dinonaktifkan dari jabatan fungsionalnya. Sebenarnya dinonaktifkan dari jabatan Jaksanya sementara di Kejaksaan Negeri Batubara, kemudian dipindah, ditarik ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang tujuannya adalah untuk mempercepat, mempermudah efisiensi lah pemeriksaan di bidang pengawasan ini. Pencobotan ini terjadi pasca beredarnya video yang diduga dirinya meminta uang senilai 100 juta rupiah kepada seorang guru SD yang merupakan ibu dari tersengka kasus narkoba. Pelaku pedali uang tersebut digunakan untuk merehabilitasi anak korban yang tengah tersandung kasus narkoba. Dari hasil negorisasi, korban hanya menyangkupi pemberian uang senilai 80 juta rupiah dengan cara mencicil dan sudah memberikan 30 juta rupiah ke Oknum Jaksa tersebut. Bahwa akan tindakan tegas terhadap siapapun Oknum Jaksa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, yang melakukan tindakan tercelah sebagaimana terjadi di sumut akhir-akhir ini, dan itu akan dilakukan tindakan tegas. Dan apabila terbukti bahwa itu ada unsur tindak pidana, maka Pajas Anggung tidak segan-segan juga akan membawa ke ranah pidana. Mengenai laporan yang saya sudah sampaikan, kalau belum jelas silakan laporan secara tertulis kepada kami, kepada pimpinan kami. Kini kedua pelaku terancam sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai yakni teguran lisan, tulisan hingga pemecatan. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!